Pajang penentu nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia Alasan PSSI Tunjuk Indra Syafri di Timnas U20 Pratama Arhan Diambang Sejarah Baru Simak informasi selengkapnya sebagai berikut TUNJUK Indra Syafri Alasan STI tidak tangani Timnas U20 menuju Piala Dunia U20 2025 Kabar menarik datang dari Sintayong yang tidak akan memimpin Timnas Indonesia U20 menuju Piala Dunia U20 2025 Hal itu dipecarkan langsung oleh Indra Syafri yang mengaku mendapatkan tugas membawa Timnas Indonesia U20 Lolos Piala Dunia U20 2025 usai gagal di ASEAN Games 2022 Suntagal tersebut mengundang pertanyaan di kalangan pecinta sepak pula tanah air Pasalnya, Sintayong sebelumnya diproyeksikan menangani Timnas U20 di Piala Dunia U20 Yang kemudian batal digelar di Indonesia Namun seperti yang diungkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir Sintayong dan Indra Syafri sudah diberikan beban kerja masing-masing Sintayong dipercaya membesuk Timnas Indonesia Senior dan U23 Sementara Indra Syafri menangani Timnas Indonesia U20 dan Squad Asbian Games 2023 Karena itulah Indra Syafri menangani Timnas Indonesia U20 yang dipersiapkan lolos ke Piala Dunia U20 2025 Indra Syafri pun telah dikontrak PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 hingga 2027 atau 4 tahun ke depan Kepercayaan PSSI kepada Indra Syafri bukan tanpa alasan Indra Syafri berpengalaman membesuk Timnas Indonesia U19 atau U20 Ia bahkan hampir meloloskan Timnas Indonesia U19 ke Piala Dunia U20 2019 Asalkan Egi Maulana Fikri dan kawan-kawan tidak kalah di cupang U19 di berempat final Piala Asia U19 2018 Sementara Sintayong sendiri masih terikat kontrak hingga Juni 2024 Jika Timnas Indonesia tampil impresif dari Oktober 2023 hingga Maret 2024 Sintayong berpotensi mendapatkan kontrak jangka panjang dari PSSI Kajang Penantun Nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia Pertama Kualifikasi Piala Dunia U2026 Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia U2026 Suna Asia pada 12 dan 17 Oktober 2023 Di atas kertas, Timnas Indonesia bisa memenangkan laga ini dan lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia U2026 Suna Asia Jika lolos ke babak kedua, Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina Babak kualifikasi ini menggelar laga kandang dan tandang serta berlangsung dari November 2023 hingga Juni 2024 Timnas Indonesia akan lolos ke babak tiga jika finish di dua besar Andai lolos ke babak ketiga, Timnas Indonesia akan mencetak sejarah dan kontrak Sintayong hampir pasti mendapatkan perpanjangan Kedua, Piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 Hajang dua tahunan ini juga sekaligus babak kualifikasi Olimpia de Paris 2024 Jika Timnas Indonesia U24 finish tiga besar Piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia U23 akan lolos ke Olimpia de Paris 2024 Ketua MPSAC Riktohir memberikan target kepada Sintayong untuk membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpia de Paris 2024 Ketiga, Piala Asia U23 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 bisa dibilang ajang penentu nasib Sintayong Jika Timnas Indonesia rontok di fase grup, masa depan Sintayong bersama squad Garuda praktis diragukan Di Piala Asia U23, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam Jika finish di posisi dua besar, Timnas Indonesia lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia U23 Andai finish di peringkat tiga, Timnas Indonesia harus bersaing dengan peringkat tiga terbaik dari grup lain untuk memperbutkan empat slot ke 16 besar Sekedar diketahui, ada empat tim peringkat tiga terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia U23 Diminati Klub Liga 1 Korea Selatan, Pratama Arhang Diabang Sejarah Baru Pekan ini publik sepak bola Indonesia memang sempat diubuhkan oleh kabar Pratama Arhang yang diizinkan segera merapat ke Suwan Asi Menurut media Korea Selatan, Sport Chosun, Suwan Asi telah mencapai kesepakatan dengan bekiri Timnas Indonesia itu Rumor Pratama Arhang yang akan segera gabung dengan klub ke Liga 1 Korea Selatan itu juga diperkuat oleh media sosial Twitter Adkar Football News Dalam unggahannya, pemain 21 tahun itu disebut akan bergabung dengan Suwan Asi pada Januari 2024 Jika rumor itu jadi kenyataan, Pratama Arhang akan menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang memperkuat Suwan Asi di Liga 1 Korea Selatan Sebuah klub yang berdiri pada 2003 dan aksis di K-League 1 Altegas Liga 1 Korea Selatan sejak 2013 itu belum pernah diperkuat pemain Asia Tenggara Manager umum Suwan Asi, Choy Son Ho sendiri, dilaporkan sudah mengawasi pasar Asia Tenggara untuk meningkatkan nilai klub Itulah yang menjadi pertimbangan Suwan Asi ingin mendatangkan Pratama Arhang Sebagai informasi, Pratama Arhang saat ini masih terikat kontrak bersama klub Liga 2 Jepang Tokyo Verdi yang akan berakhir per 31 Januari 2024 Menarik menantikan ke klub mana pemain 21 tahun itu akan berlabuh di masa yang akan datang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!